Masa libur natal dan tahun baru tiba sejumlah kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan sejak minggu pagi. Jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandung, juga sejuknya udara di Lembang masih menjadi magnet bagi wisatawan luar kota untuk berlibur di sini. Baru ini. Baru ini? Iya. Gimana kesannya? Kesannya seru ya, seru banyak ininya. Apalagi ramai gini kan, keluarga semua yang di sini bisa kayak gini kan jarang-jarang. Karena kami kan dari Medan, di Medan kan belum ada yang begini. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Baru pertama kali ke Lembang atau udah sering? Udah sering memang. Gimana ini kesannya-kesannya? Senang, happy, karena lagi musim liburan jadi rame banget kan ya. Tadi pas ke sini kejebak macet nggak? Iya. Dalam sepekan ini, tingkat pengunjung ke kawasan wisata Lembang naik 20 hingga 30 persen setiap harinya. Untuk sekarang sudah masuk anak-anak liburan, jadi kita sudah dapat kenaikan untuk pengunjung sekitar 20 hingga 30 persen dari hari libur biasa. Kebanyakan wisatawan dari mana? Kebanyakan wisatawan yang datang itu dari luar kota, walaupun dari Bandung itu masih ada juga yang datang. Membrudaknya wisatawan di kawasan Lembang membuat penumpukan kendaraan di sejumlah ruas jalan. Kemacetan pun tak terhindari. Wisatawan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif seperti Dago Giri, Punculut atau Maribaya. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.